Intro 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 Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa Ankara telah berhasil membunuh pemimpin Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS Abu Al-Hussein Al-Husseini Al-Quraisi pada Senin 1 Mei 2023 kemarin Erdogan menyebutkan kalau pemimpin ISIS itu terbunuh oleh pasukannya dalam sebuah operasi intelijen Menurutnya, Ankara sudah sejak lama memantau pergerakan pemimpin kelompok garis keras tersebut sebelum akhirnya menyeluncurkan operasi intelijen mereka di kota Jendires, Surya Utara Terör örgütleriyle mücadelemizdeki kararlılığımızı gösteren bir gelişmeyi sizin aracılığınızla kamuoyu ile paylaşmak istiyorum Milli İstihbarat Teşkilatımız, DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi Kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyor Erdogan menambahkan pihaknya akan terus melanjutkan perjuangannya untuk melawan organisasi teroris tanpa pengecualian Berdasarkan data yang berhasil dihimpun kepada Reuters, sejumlah warga setempat melaporkan bahwa sebelumnya Terjadi sebuah bentrokan di tepi kota Jendires sejak Sabtu hingga Minggu 31 April 2023 Selang satu jam pasca bentrokan terjadi, mereka mengaku mendengar sebuah ledakan yang cukup besar Daerah itu pun kemudian dikepung oleh pasukan keamanan untuk mencegah warga sipil mendekat Disinyalir dalam peristiwa itulah pemimpin ISIS berhasil dieksekusi Abu Al-Husayn Al-Husayni Al-Quraisi sendiri tercatat telah menjadi pemimpin ISIS sejak November 2022 lalu Tepat setelah pendahulunya terbunuh Kelompok Islam Radikal itu mengambil alih sebagian besar Irak dan Suriyah sejak tahun 2014 Meski begitu, seiring berjalannya waktu, kelompok ini kehilangan cengkramannya di wilayah tersebut Pasca adanya kampanye dari pasukan yang didukung AS di Suriyah dan Irak Serta pasukan Suriyah yang didukung Iran dan Rusia Pejuang kelompok ISIS yang masih bertahan saat ini diduga sebagian besarnya bersembunyi di wilayah terpencil Irak dan Suriyah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!